Kepada seluruh peserta upacara, seluruhnya siap, gelap, istirahat di tempat, gelap. Seluruh peserta upacara, seluruhnya siap, 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 gelap. Seluruhnya siap, gelap. Seluruh peserta upacara, gelap. Seluruh peserta upacara, seluruhnya siap, gelap. Seluruh peserta upacara, seluruhnya siap, gelap. Seluruh peserta upacara, gelap. Seluruh peserta upacara, seluruhnya siap, gelap. Seluruhnya siap, gelap. Pekon Air Bakuman telah mengalami dua kali pemetaran wilayah. Yakni, menjadi Pekon Sumber Mulia dan Pekon Sri Menganten. Adapun pemerintah di Pekon Air Bakuman, sudah berjalan sedari awal kehadiran BRN dengan lurah pertama. Yakni, Bapak Bahar, yaitu Bapak Badrudin. Kemudian, Bapak Bandi. Kemudian, Bapak Kasim. Kemudian, Bapak Helman. Lurah selanjutnya, itu Bapak Misuan. Kemudian, lurah selanjutnya adalah Bapak Wawan. Kemudian, Bapak Rahmat dan Bapak Ujang Jaihuddin. Hingga saat ini, Pekon Air Bakuman dipimpin oleh Bapak Herianto. Kemudian, Pekon Sumber Mulia mengkar dari Pekon Air Bakuman pada tahun 2006. Saat itu, Pekon Air Bakuman dibawah pemerintah Bapak Wawan. Pemekaran tersebut berdasarkan Perda Kabupaten Tanggamus nomor 11 tahun 2006 tentang pembentukan Pekon. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Pekon Sumber Mulia telah dijabat oleh dua kepala Pekon. yakni, Bapak Surtam dan Bapak Supardi sebagai pertahanan. Kemudian, Pekon Srimenganten mekar dari Pekon Air Bakuman pada tahun 2011. Pada saat itu, Kepala Pekon Air Bakuman dijabat oleh Bapak Rahmat. Ada pun pemerintah Pekon Srimenganten pada awal pemekaran Bapak Suntrajaya menjabat sebagai Kepala Pekon definitif. Kemudian terpilih sebagai Kepala Pekon untuk periode 2013-2019. Kemudian terpilih kembali untuk periode 2021-2027. Namun mengundurkan diri karena menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Sejarah singkat ini merupakan gambaran semangat perjuangan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh intelektual dalam membangun budaya dan peradaban di ketiga Pekon. Yakni, Pekon Air Bakuman Srimenganten dan Sumber Mulia. Demikian, sejarah singkat ini dibuat sebagai motivasi dan visi kita dalam membina kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai. Ada pun tokoh dan penologi selain yang tidak tercantum dalam naskah ini semata-mata karena keterbatas sumber sejarah. Insinyur Soekarno pernah berkata, JAS MERAH Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Allahuakbar Meriah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita saksikan persembahan kreasi seni dari Siswa Siswi Pauk Persembahan kreasi seni pertama dari SPS Nurul Islam Pakol Srimenganten dibawah Asluhan Ibu Karyani SPD Mari kita sambung dengan tepuk tangan yang meriah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton